Pasangan suami-istri pelaku pencurian uang kotak amal masjid di Kabupaten Batang berhasil ditangkap polisi. Aksi pencurian yang dilakukan pelaku terekam CCTV dan videonya sempat viral di media sosial. Setelah video aksinya viral di media sosial, tim Resmob Anti Bandit Satres Krim Polres Batang, Jawa Tengah mengamankan dua orang pelaku pencurian kota amal masjid yang meresahkan masyarakat. Terakhir kejadian pencurian kota amal terjadi di Masjid Al-Fatah, Kelurahan Watasalit, Batang. Kedua pelaku yakni TH dan SK merupakan pasangan suami-istri. Setelah sebelumnya dilakukan pengejaran, keduanya diamankan petugas gabungan di jalur Pantura, tepatnya di depan Mapol Sek Subah. Keduanya dibukuk petugas saat hendak pulang ke Demak karena mengetahui aksi pencuriannya viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan sementara, kedua pelaku mengaku sebagai warga Demak yang menyewa kamar kos di wilayah Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Mereka berhasil mencuri belasan kotak amal di berbagai masjid di wilayah Kabupaten Batang. Hasil dari mencuri digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka sengaja menggunakan mobil khusus agar bisa muat untuk mengangkut kota amal. Berawal dari adanya laporan dari masyarakat kemudian yang terjadi juga viral di media sosial bahwa telah terjadi pencurian kotak amal di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Batang. Langsung tim kami langsung bergerak. Kemudian hasil lidik dari tapangan kami melakukan limpo bahwa berlaku dua orang, satu laki-laki, satu perempuan, usia setengah bayah. Kemudian kami berhasil mengidentifikasi kedua pelaku tersebut, kemudian kami kejar dan alhamdulillah kami bisa berhasil mengamankan. Selain mengamankan kedua tersangka, petugas mengamankan satu unit mobil minibus bernomor polisi H1566BM. Mobil tersebut belakangan diketahui milik sebuah yayasan yang digelapkan oleh para pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka saat ini ditahan di Mapolres, Batang. Dari Batang, Suryono Soekarno, INews, melaporkan.